Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Yang akan tayang nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Alina yang akan menolong Shiva Dhafri yang akan mengatakan sendiri kepada Pak Rahmat bahwa dirinya sudah menikah dengan Shiva Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Shiva akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bandung Karena Shiva telah diusir secara halus oleh Bu Indri ya kawan-kawan Sebelum pergi Shiva pun sempat menulis surat kepada Dhafri Surat itu berisi bahwa Shiva ingin pulang ke Bandung Dan jika memang nantinya Shiva dan Dhafri akan bercerai maka mereka harus bercerai secara baik-baik Karena Shiva tidak ingin melihat Dhafri berpisah dengan Alina Saat itu Dhafri yang melihat surat tersebut Dhafri pun langsung berlari menuju kepada Pak Rizky Dhafri pun saat itu menunjukkan surat tersebut kepada Pak Rizky Pak Rizky pun sangat emosi ya kawan-kawan Pak Rizky sangat marah kepada Bu Indri Karena Bu Indri telah mengusir seorang anak yatim Sementara itu di sisi lain Alina yang memang sangat curiga dengan sikap dan tingkah laku dari mamanya Alina pun menyelinap ke kamar Bu Nadia Saat itu Alina melihat handphone Bu Nadia Dan Alina menemukan bukti bahwa Bu Nadia lah yang menyuruh Shiva untuk pulang ke Bandung Saat itu Alina pun langsung berlari menyusul Shiva Alina menggunakan mobilnya ya kawan-kawan Saat itu Alina melihat Shiva yang sedang di jalanan Alina pun berusaha untuk mengejar Shiva Namun pada saat itu Shiva ternyata jatuh pingsan ya kawan-kawan Alina pun langsung membawa Shiva ke rumahnya Ya pada saat itu Dhafri pun terus menerus memikirkan tentang Shiva Dhafri berusaha untuk menelpon Shiva Namun ternyata tidak ada jawaban ya kawan-kawan Karena handphone Shiva tidak aktif Dhafri pun merenung di depan rumahnya ya kawan-kawan Saat itu setelah kejadian itu Alina pun semakin marah kepada ibunya Hal itu terlihat dengan jelas ketika Alina sedang bermain bilyar Tiba-tiba Bu Nadia pun datang menghampiri Alina Namun Alina justru malah pergi meninggalkan Bu Nadia Kejadian itu pun dilihat dengan jelas oleh Pak Rahmat Pak Rahmat pun sangat bersyukur bahwa Alina sangat menyayangi Shiva ya kawan-kawan Pak Rahmat sangat lega karena Shiva ternyata tidak sendirian Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu ketika Dhafri sedang berdoa ya kawan-kawan Selesai sholat Dhafri berdoa meminta petunjuk dari Allah SWT Tentang isi surat dari Shiva tersebut Apakah Dhafri seharusnya mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Shiva Atau justru menuruti semua keinginan Shiva untuk bercerai secara baik-baik Namun baru saja Dhafri selesai berdoa Ternyata Allah sudah menunjukkan jawabannya ya kawan-kawan Dimana saat itu tiba-tiba Shiva datang dan menepuk bunda Dhafri ya kawan-kawan Akhirnya Dhafri pun menengok ke arah Shiva saat itu Dhafri sangat bahagia ketika melihat Shiva akhirnya kembali Namun tak lama setelah itu Alina juga datang ke rumah Dhafri ya kawan-kawan Alina mengajak Shiva dan juga Dhafri untuk belanja Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu ketika Alina mengajak Shiva dan Dhafri berbelanja busana Saat itu Alina terus-menerus memegang tangan Dhafri ya kawan-kawan Hal itu membuat Dhafri menjadi sangat canggung Apalagi Dhafri bergandengan tangan di depan istri sahnya sendiri Dhafri pun melihat ke arah Shiva Dhafri pada saat itu terlihat begitu canggung di hadapan Shiva ya kawan-kawan Mungkin karena memang Dhafri sudah memutuskan untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Shiva Nampaknya rasa canggung Dhafri pun semakin bertambah ketika di dalam toko baju Saat itu Alina terus-menerus mencoba memperhatikan Dhafri ya kawan-kawan Shiva yang melihat kejadian itu pun semakin merasakan perasaan yang begitu aneh Ya bahkan pada saat itu Dhafri ketika sedang dipakaikan baju oleh Alina Dhafri terus-menerus melihat ke arah Shiva ya kawan-kawan Sepertinya memang Dhafri sudah tidak kuat untuk menjalani kehidupan seperti itu ya kawan-kawan Sepulang dari belanja baju Saat itu Dhafri pun mengatakan kepada ayahnya Mau sampai kapan ayahnya akan menutup-nutupi semua ini dari keluarga Alina Karena cepat atau lambat Alina dan keluarganya juga akan mengetahui tentang status hubungan pernikahan antara Dhafri dan juga Shiva Lalu kemudian Dhafri pun mengatakan kepada ayahnya jika memang ayahnya tidak mampu untuk mengatakan semua itu kepada Pak Rahmat Maka Dhafri sendirilah yang akan menceritakan semuanya kepada Pak Rahmat Ya dari sini kita bisa melihat bagaimana Dhafri yang sebenarnya ingin mempertahankan pernikahannya dengan Shiva Karena Dhafri tahu betapa beratnya perjanjiannya dengan Allah SWT Saat Dhafri memucapkan ijab kobul ya kawan-kawan Dhafri merasa bahwa pernikahan bukanlah main-main Pernikahannya dengan Shiva itu adalah takdir Bukan hanya sekedar untuk menenangkan Pak Usman dan juga membalas budi Namun itu semua dikarenakan Allah SWT telah mentakdirkan Shiva dan juga Dhafri untuk bersama Wah 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 nampaknya Dhafri sudah mulai menemukan cinta sejatinya ya kawan-kawan Dhafri sudah mulai merasakan gitaran-gitaran asmara antara dirinya dan juga Shiva Seru banget ya teman-teman Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwit Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di HCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwit Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh